Para pemerintah sekalian kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 4 Pertanyaan yang keempat ini tentang seorang musafir Apakah dia diperbolehkan sholat witir setelah menjama isyanya ke sholat mahrib Artinya dia sholat witir tetapi belum masuk waktu isya Seorang musafir dia biasa bersafar berpergian Dan kemudian menjama sholat isyanya ke sholat mahrib Nah ketika mahrib sama isya di jama tentu kalau itu adalah jama takdim yaitu di waktu mahrib Sholat isyanya dilakukan di waktu mahrib Nah ini kan belum masuk waktu isya Apakah dia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat witir Ini sungguh luar biasa sekali karena dalam kondisi shafar pun dia tetap melaksanakan sholat sunnah Padahal yang wajib tadi sudah diberikan ruksa atau dispensasi untuk di jama, di kosor seperti itu Ini sholat sunnah tetap dikerjakan Dan memang itulah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Di antara sholat-sholat sunnah yang Rasul sama sekali tidak pernah meninggalkan Bahkan dalam kondisi shafar adalah sholat qobliya subuh yang dua rokat itu Dan juga sholat witir Rasul SAW tidak pernah meninggalkannya dalam kondisi shafar sekalipun Untuk sholat witir beliau direwetkan pernah sholat witir di atas kendaraannya Tapi ketika mau sholat fardu, sholat wajib beliau turun dari kendaraannya Jadi barangkali karena penanya tahu begitu agungnya yang namanya sholat witir Sampai dalam sholat witir pun dia tetap melaksanakan Nah menjawab pertanyaan ini Apakah ketika dia menjama sholat mahrib dan sholat isya Di waktu mahrib dan belum masuk waktu isya Dia diperbolehkan untuk sholat witir padahal belum masuk waktu isya Maka pertanyaan ini barangkali muncul Karena yang namanya sholat witir biasanya dilakukan di waktu yang Dia sudah melaksanakan sholat isya tapi di waktu isya Memang para ulama berbeda pendapat terkait waktu sholat witir ini Apakah sholat witir ini harus di waktu isya Atau harus di waktu isya dan sudah sholat isya Atau yang penting sudah sholat isya Nah dalam pandangan madhab syafi'i yang tamat Yang penting dia sudah sholat isya Walaupun belum masuk waktu isya Itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat witir Walaupun ada juga di dalam madhab syafi'i Ulama syafi'i yang lain mengatakan Misalnya dia sholat witir Yang penting adalah sudah masuk waktu isya Walaupun belum sholat isya Misalnya ada seseorang yang di malam hari dia bangun Kemudian dia pengen sholat witir Setelah sholat witir dia ingat belum sholat isya Ya witirnya gak apa-apa dilakukan Karena dansah yang penting sudah masuk waktu isya Walaupun belum sholat isya Ini sebagian ulama syafi'i berpandangan demikian Tetapi pandangan yang paling sahih menurut para ulama syafi'i Adalah ketika yang penting orang yang mau witir ini sudah sholat isya Maka kalau menggunakan kaedah ini Pernanya tadi dalam kondisi safar Ketika dia sudah sholat mahrib dan menjama isya di waktu mahrib Setelah isya dia diperbolehkan untuk mahrib Kemudian melakukan sholat witir Di waktu mahrib dan belum masuk waktu isya Itu yang kurang lebih disampaikan oleh salah satu ulama syafi'i kita di abad ke-10 Beliau mengatakan dalam kitabnya Di dalam menjama solat isya dan solat mahrib Maka orang yang musafir tersebut melaksanakan dua sholat fardu Yaitu mahrib dan isya Kemudian dia melaksanakan sholat sunnah mahrib Kalau mau Dan sholat sunnah ba'da isya Dan juga sholat sunnah witir Di waktu mahrib dia melaksanakan sholat sunnah witir Dan juga termasuk sholat sunnah ba'da isya ba'da mahrib itu Kenapa bisa? Padahal kan belum masuk waktu isya Maka pertanyaan ini bisa dikembalikan Kenapa kamu sholat isya di waktu mahrib? Nah kenapa? Karena Allah memang sudah memberikan ruhsuh dispensasi Seseorang yang dalam kondisi safar Boleh memajukan sholat yang nanti di depan Untuk dilakukan di waktu pertama Sholat isya-nya kan belum masuk waktu isya Tentu sholat ba'da isya-nya juga bisa dilakukan Walaupun belum masuk waktu isya Demikian juga sholat witir Yang biasa dilakukan di waktu isya Dia bisa dilakukan Walaupun belum masuk waktu isya Asal sudah melaksanakan sholat isya Dalam bentuk menjama isya tersebut Di dalam waktu mahrib Terima kasih telah menonton